Hugo Samir berhasil mencuri perhatian pecinta sepak bola Indonesia, usai dirinya sukses mencetak gol ala Ibrahimovic ke Gawang, Kyrgyzstan semalam. Putra dari pasangan Jackson F. Thiago dan Nadira Bajamal itu mencetak gol di masa injury time untuk melengkapi kemenangan 2-0 Indonesia atas Kyrgyzstan. Hugo sejatinya baru masuk di babak kedua sebagai pemain pengganti pada menit ke-83, ia menggantikan Egi Maulana Fikri. Hebatnya, kurang dari 10 menit di lapangan, Hugo berhasil mencetak gol untuk timnas U24 Indonesia. Selesai laga, Hugo Samir yang dieluh-eluhkan teman-temannya ternyata tetap menunjukkan sikap yang rendah hati. Menurutnya, gol yang ia lesakan tidak lepas dari peran sosok keluarga yang selalu mendukungnya. Bahkan ia tak sungkan mengatakan jika apa yang dicapainya di laga melawan Kyrgyzstan merupakan berkah dari doa kedua orang tuanya, terutama sang bunda. Alhamdulillah, doa kedua orang tua saya terkabul. Terutama ibu saya yang memilih mengaji di rumah saat saya bertanding di lapangan, ucap Hugo Samir dikutip online news dari Harian Merdeka, Rabu 20 September 2023. Ya, itu yang dilakukan ibu saya ketika saya di lapangan, kata Hugo menegaskan. Sejak dulu, Hugo Samir mempunyai mimpi besar untuk membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Bahkan lelaki berusia 18 tahun itu mengaku akan berjuang keras demi memenuhi impiannya agar bisa membanggakan kedua orang tuanya. Saya ingin bisa terus masuk timnas Indonesia dan berharap bisa bermain di Piala Dunia untuk Indonesia. Terpenting adalah saya ingin membanggakan orang tua saya karena mereka sangat mendukung dan mereka senang dan bangga anaknya bisa berseragam timnas, kata Hugo Samir. Di sisi lain, sang ayah Jackson F. Tiago langsung mengunggah postingan yang menyatakan kebanggaan atas torehan putranya. Tak cuma bangga, Jackson juga tetap mengingatkan Hugo untuk tetap rendah hati dan tidak sombong. Ayah bangga dengan munak, tulis Jackson di Instastory-nya. Hari ini kamu membuat keluarga dan negaramu bangga tetap injak kaki di bumi Hugo Samir. Tambahnya, Hugo Samir lahir pada 25 Januari 2005 dari orang tua yang memiliki latar belakang berbeda. Papanya berasal dari Brazil, sedangkan mamanya merupakan warga asli negara Indonesia. Papanya yang bernama lengkap, Jackson Ferreira Tiago, adalah sosok yang memiliki pengalaman panjang dalam dunia sepak bola Indonesia, baik sebagai pemain maupun pelatih. Walau memiliki keturunan Brazil dari pihak papanya, Hugo Samir lebih banyak menghabiskan masa kecilnya di Surabaya. Mamanya yang bernama Nadira Bajamal merupakan orang asli Surabaya. Itu sebabnya sejak usia dini, Hugo Samir telah tercatat menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Ayah Hugo dikenal sebagai seorang penyerang andal yang pernah berlaga di Liga Indonesia. Meski berstatus sebagai papa dan anak, Hugo memiliki beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan papanya. Walau bisa ditempatkan sebagai penyerang, tetapi posisi asli Hugo adalah seorang gelandang serang. Alhasil, ia menempati peran tersebut di timnas U24 Asuhan Indra Syafri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!